Kota Haifa telah menjadi target utama kelompok perlawanan Lebanon, Hezbollah. Hal tersebut diungkapkan wali kota Haifa, Israel, Yona Yahaf setelah Hezbollah menghujani Haifa menggunakan roket pada Sabtu, 16 November 2024, malam. Roket-roket Hezbollah menghantam Haifa di tengah-tengah bunyi sirene peringatan di seluruh wilayah dan sekitarnya, terutama di Krayot. Serangan itu mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang signifikan di Haifa, termasuk pemadaman listrik yang berdampak pada beberapa wilayah, lapor Al-Mayadeen. Mereka tidak memberi kami ampun, Jekata Yahaf, Sabtu malam. Yahaf menambahkan, Haifa merupakan kota terbesar ketiga di Palestina yang diduduki. Haifa adalah tempat bagi banyak lembaga dan tempat usaha. Sebelumnya, Hezbollah telah mengumumkan tujuh operasi, lima di antaranya terkoordinasi dan serentak. Operasi-operasi itu menargetkan Haifa menggunakan drone dan roket canggih. Sejumlah fasilitas penting menjadi target serangan. Di antaranya adalah Markas Besar Komando Angkatan Laut, Syayetet 13 di Atlet, sebelah selatan Haifa. Sebelumnya, Yona Yahaf mengungkapkan Haifa telah mengalami pukulan telak dalam hal ekonomi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pernyataan kepada militer Israel, Yahaf memberingatkan, jika ekonomi Haifa terganggu, hal itu akan berdampak pada seluruh Israel. Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qasam mengklaim berhasil menewaskan tiga tentara Israel dari jarak dekat. Serangan itu mereka lakukan pada Jumat 16 November 2024. Tepatnya di dekat Bundaran Abbas Kilani di utara Beit Lahia, Gaza Utara. Dilansi Middle East Eye, dalam sebuah pernyataan singkat, Al-Qasam juga mengaku bertanggung jawab atas aksi penembak jitunya. Sniper Al-Qasam disebut berhasil penembak seorang tentara Israel di daerah yang sama. Selain itu, pejuang Al-Qasam juga mengklaim penargetan tank Merkava-4 Israel dengan alat peledak sawas di Dawah Street. Wilayah itu terletak di sebelah barat Kem Pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Dilaporkan penyerangan terhadap pasukan Israel itu dilakukan Al-Qasam dibantu oleh rekan sesama milisinya Brigade Al-Qas. Badan Pertahanan Sipil Gaza pada minggu 17 November 2024 melaporkan serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk empat perempuan dan tiga anak-anak di sejumlah wilayah Gaza. Serangan terbaru yang paling mematikan terjadi di Kem Pengungsi Bureij di Gaza Tengah. Juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Basal, serangan di sana menewaskan sedikitnya 10 orang. Sementara itu, seorang perempuan tewas dan 10 orang terluka dalam serangan lain di sebuah rumah di kemp yang sama. Dikutip dari AFP, 5 orang lainnya tewas dan 11 lainnya terluka oleh rudal yang diluncurkan oleh pesawat tak berawak Israel pada minggu pagi di kota Rafah, dan 4 orang lainnya tewas dalam serangan semalam di sebuah rumah di sebelah barat Kem Nuseirat di Gaza Tengah. Kementerian Kesehatan Gaza sebelumnya mengatakan pada Sabtu, 16 November 2024, bahwa jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Israel secara keseluruhan telah mencapai 43.799 orang. Mayoritas korban tewas adalah warga sipil, menurut angka kementerian, yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB. Pasukan Perlawanan Palestina Hamas kembali melakukan serangan terhadap tentara IDF Israel. Pada Sabtu, 16 November 2024, sniper Hamas menembak seorang perwira Zionis menggunakan senjata al-Ghoul. Serangan tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Al-Zaitun, kota Gaza. Dalam video terlihat, awalnya sniper Hamas siaga di jendela bangunan membidik tentara Israel. Tak tahu dirinya ditargetkan, perwira Zionis itu langsung terkaparah terkena tembakan. Diduga tentara IDF itu tewas seketika di TKP. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.